Intro Iwan Ahwat yang dirahmati Allah SWT Tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Jumat Bersama narasumber kita Ustadz Abdullah Heha Mahua Sudah berada di ujung telpon Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Dula Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Angga Kamaran sehat Bang Dula ya di hari ini Alhamdulillah sehat Alhamdulillah kita akan menyoroti beberapa hal ini Bang Dula Kita bicara mengenai demokrasi bangsa ini Yang disoroti oleh rakyat ketika para politisi Ini memang ya manuver-manuvernya itu selalu bikin masyarakat ini pusing gitu ya Politisi dan pejabat Kita melihat ketika akhirnya para akademisi Kita katakan kampus-kampus Ini melihat bagaimana perilaku yang ditunjukkan oleh penguasa saat ini Mengharuskan mereka turun Kalau berita-berita kan turun gunung beritanya tuh Kampus-kampus anak akademisi turun gunung Apakah ini sebenarnya mereka tuh telat turun gunungnya gitu ya Ketika ingin mengkritisi, mengingatkan, dan mengoreksi gitu ya Penguasa rezim kali ini yang Responnya juga luar biasa gitu Dari penguasa gitu ya dengan menurunkan para buzzer, cyber army Sehingga kita lihat bagaimana polemik di media masa maupun di media sosial begitu rame gitu ya Apakah termasuk telat atau memang akademisi sudah seharusnya bersuara semua gitu Lalu yang kedua, Bang Dula, kita juga ingin menyoroti bagaimana dari mulai ketua MK Dalam catatan ya, ketua KPK Hingga ketua KPU yang semuanya melanggar etik demi kekuasaan tertentu Rezim tertentu Bagaimana Bang Dula melihat sepak terjangnya hingga merasuki semua unsur-unsur di tengah-tengah masyarakat Bukan hanya pejabat, tapi juga tokoh-tokoh pun yang berlabel ulama Yang berlabel ustad, yang berlabel guru Bagaimana ini Bang Dula? Ya, yang pertama kalau bicara tentang demokrasi Biasa orang mengeledeknya dengan demokrasi Jadi kebebasan orang gila, orang gila seperti itu Tapi kalau kita lihat dari akar katanya sebenarnya kan demokrasi Kekuasaan di tangan rakyat Tapi ini terjadi penyempangan Kenapa? Karena orang yang pertama datang ke benua Amerika dulu itu dari Perancis Yang kemudian Islam itu pernah masuk ke Perancis Selatan Sehingga kemudian maka apa yang disebut dengan syurau Amrum syurau bain na'um itu berkembang di Perancis Selatan Diberikan Perancis Selatan Kemudian orang Perancis yang pertama memasuk ke benua Amerika Sehingga kemudian syurau dari Islam itu dibawa Dibawa ke Amerika Tapi ketika masyarakat Amerika itu yang apanya Yang tradisionalnya apa segala macam Sehingga kemudian syurau itu beroboh menjadi demokrasi yang dipahami seperti sekarang Saya mau memberikan bukti bahwa Islam masuk ke Perancis Selatan Sampai kemudian ke Amerika Karena Perancis pernah mengusah Belanda Dan undang-undang Perancis itu yang disebut dengan KUHP Itu dipelaksanakan Belanda Kemudian Belanda menerapinya di Indonesia Jadi KUHP kita sekarang itu Itu dari Belanda, dari Perancis Karena itu banyak dalam KUHP itu yang merupakan ajaran Islam Apalagi kalau perdatanya Itu jelas sekali banyak sekali tentang Islam Nah, sehingga begitu Maka demokrasi yang dimaksudkan di dalam Islam itu Wa omrum syurau bainahum itu adalah Delehes of authority Jadi Allah memberikan kewenangan kepada manusia sebagai halifah Untuk melaksanakan kewajiban sebagai halifah itu Karena itu maka kemudian DPR DPRD itu tidak boleh membuat undang-undang Karena undang-undang itu ada sama Allah Autoritas sama Allah Dalam bentuk Quran Kemudian diaplikasi oleh sunnah Maka DPR itu menyusun juklak Betul sebelah sana Misalnya Al-Quran sudah menetapkan tentang zakat Al-Quran sudah menetapkan tentang haji Al-Quran sudah menetapkan tentang perkawinan Maka kemudian DPR itu menyusun juklak Juklannya bagaimana pernikahan Bagaimana zakat, bagaimana haji Dan seterusnya seperti itu Nah tapi sekarang itu kan kemudian dianggap Bahwa itu otoritas dari DPR Dengan presiden untuk menyusun undang-undang Sehingga karena otoritas itu Melanggar Quran, melanggar sunnah Tidak apa-apa Saya perlu jelaskan mas anggap background Kenapa silah keempat itu Kerayatannya yang pimpul hikmat Kebijakan dalam permusahan perwakilan Ini selalu saya sampaikan Saya selalu sampaikan Itu adalah usul dari Haji Agus Salim Dalam panitia 9 tanggal 18 Agustus Mulai dari 29 Mei sampai 1 Juni Terus kemudian sampai kemudian 22 Juni Sampai kepada 18 Agustus 1945 Maka kemudian Haji Agus Salim satu dari panitia 9 Itu mengusulkan itu Nah saya konfirmasi kepada Pak Nasir Al-Mahrum, Pak Saprudin, Pak Rum Waktu saya sama-sama dengan mereka Tahun 1981 sampai 1984 Saya tanya, kenapa Pak Agustus Salim mengusulkan usul itu Kata Pak Nasir Itu adalah beliau mengujuk kepada Kasus Umar Ibn Khattab Ketika Umar Khattab dalam keadaan Sekarat ditusuk oleh seorang pemuda Yahudi Ketika memimpin sholat Maka kemudian beliau menunjuk 6 orang Beliau tidak menemukan orang Seperti Abu Bakar menemukan dirinya Maka beliau menunjuk 6 orang sahabat 6 orang sahabat ini dan kemudian bersyuruh Bersyuruh itulah bermusahara Itulah menunjuk Usman bin Afan Jadi sila keempat itu yang seperti Waktu jaman Orde Baru Kita memilih anggota MPR Anggota MPR itu bermusyawara Memilih Presiden Wakil Presiden Kita memilih anggota DPR tingkat 1 Mereka bermusyawara pilih Gubernur Kita memilih anggota DPR tingkat 2 Mereka bermusyawara pilih Bupati Wali Kota Itu sebenarnya Cuma kesalahan Orde Baru itu adalah Kemudian anggota-anggota MPR DPR, DPR itu tidak memilih kualifikasi Menurut sila pertama Pancasila Atau Pasal 29 Ayat 1 Indonesia 45 Negara besarkan atas ketuhanan yang mahal Seperti itu Nah itulah penyempangan yang sekarang Sehingga dengan begitu Maka kemudian Jika misalnya Ada Presiden, ada Menteri Yang mengatakan bahwa Saya bisa Presiden, Menteri Bisa kampanye Apa nama dan seterusnya Itu adalah satu bentuk Politik korupsi Jadi politik korupsi Korupsi politik Melalui undang-undang kebijakan Peraturan seakan-akan bagus Tapi sebenarnya untuk kepentingan Orang kelompok tertentu Misalnya Beliau sudah katakan Dua ayat Tapi ada ayat ketiga Dari peraturan KPK Itu yang dia tidak baca Atau dia tidak sebutkan Jadi misalnya Mulai dari Megawati SBI dan beliau 2019 Itu maju Kenapa? Karena Presiden itu Bisa maju kampanye Jika dia ada Inkamban Dia inkamban Jadi Megawati Inkamban Kemudian SB Inkamban Kemudian Jokowi Inkamban 2019 Maka itu bisa kampanye Tapi Pasal berikutnya itu Ada berikutnya adalah Dia harus Minta izin Mengajukan cuti Mengajukan cuti Satu pekan sebelumnya Dan seterusnya itu Kemudian Tidak boleh menggunakan Fasilitas negara Itu yang benar Menurut Apa namanya Peraturan KPU itu Kalau tentang Demokrasi Islam Lagi-lagi Tapi kita yang bicara Tentang yang sekarang Diterapkan itu Nah Itulah yang kemudian Terjadi Penyempahan-penyempahan itu Sehingga kemudian Aplikasinya Dalam bentuk Bansos Coba Coba Mas Angga Pikir Taruh di depan Istana Di depan Istana itu Apa namanya Bansos Atau segala macam Itulah Bantuan sosial itu Yang di depan Istana itu Orang yang lewat Itu kan Pakai motor Pakai mobil Bukan jalan kaki Nah kalau orang Pakai motor Pakai mobil Berarti orang itu Punya pekerjaan Berkat Temu kerja Punya pekerjaan Berarti dapat penghasilan Padahal bangso itu Bagi orang yang tidak kerja Orang yang miskin Orang apa Dan seterusnya Itu saja Sudah 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 salah Yang kedua Kemudian dikasih Stiker Bahwa itu Bantuan dari Presiden Padahal itu bukan Bantuan Presiden Itu kan APBN Dari negara Dari rakyat Melalui pajak Dan seterusnya Begitu juga Apa menteri-menteri yang lain Nah ini Penyempangan-penyempangan Yang luar biasa Mas Angga Soal itu Kemudian Sampai kepada Ketua KPK Presiden Ketua MK Dan seterusnya Itu yang disebut Dengan Apa namanya Koalisi Nepotisme Yang kemudian Melahirkan korupsi Jadi Koalisi Nepotisme Masyarakat Kemudian Menganggap bahwa Boleh Nepotisme Ada boleh Nepotisme Menurut Islam Yaitu Ibrahim Ismail Ishak Yaakub Sampai Apa namanya Nabi Muhammad Itu Nepotisme Tapi mereka itu Ditunjuk oleh Allah Dan mereka kemudian Punya kompetensi Untuk bisa menjadi Nabi dan Rasul Nah Kalau sekarang misalnya Jokowi ke anaknya Jibran Apa kompetensi Jibran Apa namanya Kualifikasi Jibran Untuk bisa kemudian Apa namanya Mau menjadi wakil presiden Atau kemudian jadi presiden Seperti itu Suku-suku dia Di Indonesia saja Lima suku disebutkan saja Nggak bisa Daripada Dari Aceh sampai Papua Lima suku saja disuruh sebut Nggak bisa Sebut lima suku Seperti itu Atau yang lain-lain Nah jadi oleh karena itu Maka Ini yang disebutkan Korupsi politik Sehingga Kemarin Dua hari Dua hari Lalu saya lupa Itu Mantan-mantan Pimpinan KPK Itu datang ke Apa namanya Ke KPK Membacakan Semacam Himbawan Nah sehingga Demikian Selalu saya katakan Bahwa Jokowi itu Tidak paham tentang Apa disebutnya Komplik kepentingan Komplik kepentingan Misalnya Andai kata Siapa Gibran itu Buka anak Jokowi Tidak ribut Seperti sekarang Tidak ribut Seperti sekarang Itu pun Kalau dia membeli Perseratan Kualifikasinya Integritas Dan seterusnya Seperti itu Tapi karena dia Anak Jokowi Maka itu Timbul persoalan Timbul persoalan Kemudian itu Diputuskan oleh MK Yang ketua MK Adalah Pamannya Itu persoalan Pamannya Sehingga kita lihat Skenario bagaimana Agar supaya Jokowi Menciptakan Satu Apa namanya Kekuasaan Keluarga Nepotisme Dari dia Kemudian Gibran Kemudian Kaisan Kemudian Bobby Dan seterusnya Sampai kemudian Mungkin cucunya Seperti itu Padahal Mas anggap Soeharto itu Memang Jahat Jahat Dalam beberapa hal 32 tahun Baru anaknya Tutut itu Diangkat jadi Menteri Pada tahun 97 98 97 Itu hanya Satu bulan setengah Atau dua bulan Kemudian berhenti Karena dilansirkan Itu 32 tahun Baru Ini Jokowi Baru periode pertama Tahun ketiga Tahun keempat Itu sudah Anaknya Jadi wali kota Mantunya jadi wali kota Di Medan Dan seterusnya Sekarang Seperti itu Nah Jadi itulah yang Mengakibatkan Maka kemudian Ketua MK Ketua DPR Ketua KPK Mengalami hal seperti itu Saya mau ceritakan sedikit Mas Angga Kenapa pimpinan KPK Kemarin Turun Tahun 2005 Kami tetapkan Muliana Itu Anggota KPU Sebagai tersangka Ketika Pembicaraan Pengambilan Keputusan Di Dalam Rapim Itu Pak Eririana Itu tidak Tidak ikut Bicara Ditanya Kenapa Saya masih ada hubungan Sepupu Keluarga Sepupu Sepupu jauh Bukan sepupu dekat Sepupu jauh Dengan Muliana Maka kemudian Pak Eririana Tidak ngomong Seperti itu Itu satu Kemudian Yang kedua Ketika Saya sebagai ketua Etik KPK Memeriksa Apa namanya Salah satu Komisioner KPK Kemudian Salah satu Saksi yang Saya periksa Adalah Salah seorang Pimpinan KPK Kemudian Yang lain Adalah Ketua Dewan Ketua Dewan Pegawai Wadah Pegawai Yang sekarang Jadi anggota DPR Itu Si Ketua Wadah Pegawai Yang jadi anggota DPR Siapa lagi Saya lupa lagi Apa namanya Itu Johan 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 Budi Johan Budi Nah Johan Budi Kemudian Saya persilakan Salah seorang Komisioner KPK Yang hadir Pak Sudha Almarhum Saya bilang Silakan Pak Oh maaf Saya tidak boleh Bicara Kenapa Karena Istrinya Johan ini Masih Keluarga saya Bukan keluarga Gandum Tapi keluarga Dekat Jadi Istri Johan Budi Itu Ada hubungan Keluarga Dengan Pak Pasarud Rasul Pasarud Rasul Itu Coba lihat Itu Itu yang saya katakan Bahwa Konflik kepentingan itu Tebalnya seperti Kertas tisu Tipis sekali Hanya orang yang Beriman Hanya orang yang Berintegritas Hanya orang yang Punya nurani Bisa merasakan Itu ada Konflik kepentingan Atau tidak Bermera Seperti itu Terakhir Mas Angga Untuk bisa memahami Masyarakat Mendengar Memahami tentang Konflik kepentingan ini Saya ketika Di Apa Masih di Penasih KPK Tapi saya datang ke Makassar Bukan tugas Tapi Libur Libur Mengunjungi keluarga Tiba-tiba Saya dijemput Oleh Sepupu saya Dari Kakek dia Dan kakek saya Bapak dia Dan kakek saya Itu Abang adik Seperti itu Lantas kemudian Ketika dia nyetir Antar di perjalanan Dari bandara Kemakassar Kemudian temannya Bilang Pak Abdullah Ini apa rumah Sepupu saya itu Rum Rum ini sudah Apa namanya Jadi Pimpro Di Kota Madi Makassar Sebenarnya betul Kamu Pimpro Iya bang Berhenti Berhenti Terus saya turun Saya turun Saya naik taksi Kenapa Enggak boleh Kamu Apa nanya Pimpro Di Pemda Tidak boleh Saya turun Saya turun Terus kemudian Naik taksi Seperti itu Artinya bahwa Bisa terjadi Skala gunan Saya mungkin tidak Tapi dia nanti Kemudian Menyalahgunakan Saya Apa namanya Baru antar Apa jemput Apa penasihat KPK Kemudian dia punya Dia ada proyek Kemudian dia mengatasnamakan Saya Seperti itu Ada seorang Perempuan Saya lupa Lampung Siapa namanya Ditahan KPK Dan seterusnya Itu Karena dia Ada acara SBY Pernikahan Apaan SBY Dan kemudian Dia hadir Seperti undangan Kemudian dia Foto bersama Foto dia Dengan SBY Itu kemudian Dijual Artinya digunakan Sebagai apa Sekarang dia Dekat dengan SBY Karena itu Dalam kode etika Tidak boleh Foto bersama Dengan orang lain Tidak boleh Kalau kami datang Ke pengantin Begitu Datang yang terakhir Terakhir Kemudian Salaman saja Terus Bubar atau pulang Seperti itu Nah itu Persoalan Yang terjadi Kenapa sampai Ketua MK Ketua KPK Kemudian Presiden Seperti itu Karena tidak memahami Apa namanya Komplik kepentingan itu Itu masangga Jadi pertanyaan Kenapa sampai Tidak memahami Itu tadi Cerita-cerita Bang Dullah itu kan Sesuatu hal Yang menunjukkan Sebenarnya Ini ada batasannya Loh gitu Ada batasannya Dan orang-orang yang Mengerti itu Tadi orang yang bermoral Itu dia tahu Harus memposesikan dirinya Bagaimana Karena dia juga Menjadi sorotan publik Dia juga Sudah akan jadi Contoh dari masyarakat Sekarang itu kemana Perasaan itu Atau sikap-sikap itu Kemana sekarang Ditutupi oleh apa Sebenarnya Apakah Haus kekuasaan Sampai sebegitunya Saat ini Bang Dullah Jadi apa yang dilakukan Sikap-sikap itu Bahwa Jibrang itu Mau jawab Seharusnya Akademisi Pergantikan sudah bicara Apalagi ketika sudah Di MK Sudah harus Sehingga kemudian Sekarang DKPP baru memutuskan bahwa KPU melanggar Kode etik Menerima pencalonan Jibrang dengan Apa nanya Perboa Nah itu Bukan terlambat Itu memang skenario Sebab apa Orang DKP Orang Bawaslu Orang KPU Itu tidak akan Dilantik Diangkat Kalau tidak punya Deal-deal Dengan apa namanya Dengan presiden Seperti itu Nah Ketua KPU itu Adalah ketua Anggota Tim SES Jokowi 2019 Ketua KPU itu Sehingga dengan Mungkin ketika Dia Di Bawaslu Sudah diputuskan Ditetapkan bahwa Dia bersalah Karena melakukan Selimut dengan Wanita Wanita emas itu Tapi kemudian Cuma diberikan peringatan Tidak dipecat Karena tidak bisa Dipecat Karena ini Orang Jokowi Nah sehingga Intinya apa Yang dalam kondisi itu Saya hanya sederhana saja Ini semua adalah Persoalan akhida Mas Angga Masalah akhida Lemah akhida Akhida Kenapa Karena mereka Menganggap bahwa Gaji yang mereka Peroleh setiap bulan Atau perusahaan Yang maju Setiap bulan Proyek yang mereka Kata-kata itu Itu dari Presiden Dari menteri Dari kantor Dari guru Bukan dari Allah Itu persoalannya Bukan dari Allah Sehingga Dan begitu Maka kemudian Wah kalau kita Nggak ikut Nanti kemudian Nggak dipecat Di apa Dilucuti Di apa Nanti bagaimana Nanti bagaimana Kasih makan Anak istri Dan seterusnya Coba bayangkan Itu sudah kesirikan Itu dia Coba Mas Angga Bayangkan Ada tamat Al-Azhar Jurusan Tafsir Itu 2018 Itu luar biasa Keliling Indonesia Saya waktu Itu jurus Saya tergoda Untuk mencalonkan dia Tapi ketika 2019 Dia menyeberang Loh Kenapa Ini Seperti demikian Saya selik Selik Oh rupanya Punya kasus Di KPK Nah Jadi Ini soal Akhida Dia berpikir Bahwa kalau Dia ditetapkan Ditangkap oleh KPK Bagaimana Anak istrinya Dia lupa Gaji dari Kantor gubernur Dia gubernur Apa sama itu Itu Gubernur itu Hanya wasilah Yang oleh Yang ditetapkan Apa namanya Penghasilan Rezeki Seseorang Seperti itu Begitu Apa namanya Apa Gubernur itu Seperti itu Begitu juga Ada Profesor yang Saya ingat itu Manusia di dunia Menggoblo-goblokan Jokowi Ini profesor Waktu Ada Kongres Mat Islam di Medan Menggoblo-goblokan Kau tahu-tahu Kemudian Bergabung dengan Apa namanya Dengan Jokowi 2019 Dan juga Sekarang 2024 Bergabung Persoalan Nah kemudian Saya heran Ini kenapa Kawan ini Kenapa Oh punya kasus Dia di KPK dulu Waktu dia jadi menteri Itu mau dibuka Kembali Seperti itu Nah Begitu juga Ketua umum Ketua umum Partai di KAB Ada dua Ketua umum itu 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 yang selalu Saya katakan Status mereka Rawat Jalan Rawat jalan Di KPK Jadi Jadi kalau Tidak ikut Ya udah Rawat Nginap Udah Biarlah kita Ikut Seperti Sehingga Dengan begitu Maka Terjadilah Apa yang hari ini Seperti Demikian itu Itu Jadi Saya anggap Ini persoalan Akhidah Yang kemudian Akhirnya Kemudian Persoalan gaji 5 juta 10 juta Apa dan seterusnya Nah itu Kemudian Membuat mereka Lupa kepada Keyakinan bahwa Segala sesuatu Di atas Bumi ini Oleh yang tetapkan Termasuk rezeki kita Betul Bang Dullah Sebagai penutup ini ya Ketika kita melihat Tadi Kalahkan kalangan Akademisi Walaupun Terlambat daripada Tidak sama sekali Akhirnya disoroti bahwa Mereka akademisi Dan juga tokoh-tokoh itu Dicap gitu ya Oh akhirnya Terpolitisasi juga ASN juga Terpolitisasi juga Istilah politisasi ini Bang Dullah Bagaimana kita Ketika menyuarakan Kebenaran ini Sebenarnya Bukan masuk ke Politisasi jahat Atau politisasi Negatif mereka Tapi betul-betul Suara rakyat Atau suara tokoh Yang ingin memberikan Perubahan Itu adalah Suaranya suara rakyat Dan suara untuk kebaikan Bagaimana Bang Dullah Sebagai penutup Jadi Saya mau cerita Kenapa Saya pimpin Unjurasa Di MK Tahun 2019 Saya waktu itu Masih Mengajar di Lubulinggau Direktur Pasca Serdana Di sana Seperti itu Tapi ketika Saya baca di Medsos Prabowo Itu mau mengajukan Yudhis Review Ke MK Saya baca Ini Prabowo Mengerti politik Enggak Kalau mengajukan Yudhis Review Ke MK Berarti Mengakui Jokowi Secara konsisional Karena putus MK itu Mengikat Tidak bisa dibantah Seperti itu Sementara MK Mereka punya Seperti itu Akhirnya Terpikir saya Waduh Ini nanti Umat Banyak korban Sekali ini Sebab waktu Di bawah Itu kan Ada 9 orang Yang korban Anak-anak muda Mahasiswa Pelajar Ada yang anak SMP Sampai meninggal Maka kemudian Saya mau menyelamatkan Karena saya berpikir Waktu itu Bahwa Ketika Masyarakat turun Karena marah Maka kemudian Akan turun Ke pasukan Aparat Untuk membumi hanguskan Sehingga bisa puluhan Bisa ratusan Karena itu Kemudian Saya datang ke Jakarta Kemudian Teman-teman setuju Saya Malam-malam hari Datang ke Polda Untuk memberitahu Jadi orang di Polda Itu kan kenal saya Pak Polda betul Pak Polda Mau pimpin Saya mau pimpin Kemudian Maka kemudian Paginya pagi-pagi Sekali Jam 6 Istri saya Antar ke sana Kemudian mobil Komando Di situ ada Panser Segala lain Di atas mobil Komando Saya jelaskan Besoknya itu Dia ada lagi Panser Cuma pasukan Tetap ada Sampai kemudian Terakhir Kemudian Masih saya tanya Kenapa Pak Polda Dalam usia 70 tahun lebih Masih ikut-ikut Menjurah Saya bilang Saya tidak kenal Prabowo Tidak pernah ketemu Prabowo Sampai hari ini Tapi saya Mau menyelamatkan umat Agar supaya Tidak terjadi Pembunuhan masalah Seperti satu Yang kedua Saya Nanti Kemudian 20 tahun kemudian 25 tahun kemudian Cucu saya Jadi sarjana Kemudian dia baca sejarah Loh kakek ini Sarjana hukum Kakek ini mantan Penasihat KPK Kau menyaksikan ada orang Kok kakek Diam saja Seperti itu Seperti itu Itu saja kepentingan saya Sehingga Kesadaran itu Yang mendorong saya Untuk memimpin Nah jadi Para Para akademisi Para profesor guru besar itu Bagaimanapun mereka Nurani Mereka itu akan bicara Oh ini Saya profesor Saya guru besar Saya dosen Ilmu saya Mengajarkan begini-begini Masa ini Apa namanya Jangan ke guru besar Jangankan apa namanya Profesor Jangankan dosen Right biasa Tukang kaki lima aja Tahu itu Kok bisa Karena itu di beberapa tempat Di daerah ASN itu juga ikut kampanye Nah Presiden juga bisa kampanye Kenapa kami tidak bisa kampanye Itu ASN Di daerah-daerah Nah ini apalagi Profesor Guru besar Dosen Jadi itu adalah Dorongan Nurani Sesuai dengan ilmu Sesuai dengan pengetahuan Sesuai dengan integritas Yang mereka miliki Meskipun terlambat Harus mereka Sehingga itu menjadi Legasi buat mereka Buat anak cucu mereka Seperti apa yang saya lakukan Lima tahun lalu Di depan MGA Baik-baik Luar biasa Bang Dula Pencerahannya di pagi hari ini Semoga Bang Dula selalu sehat Kita insya Allah Jumpa lagi Pekanapannya Bang Dula ya Assalamualaikum Sampai jumpa lagi